Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Towing Project lagi alias Sabertruck selamat datang kembali bersama saya gue langsung opening buru-buru disini kita tes gimana lihat Towing Sabert beroperasi dan tentunya gue gak lupa juga gue bawa si merah gue ada disana tuh nah jadi gue langsung pengen tuh coba ngetes ini berhasil enggak dan tentunya untuk konstruksi segala macem gue pengen banget ngetes ini keliatannya seperti apa dan footage kamera juga nanti akan gue tunjukin semua gue kasih tau dan tentunya buat kemarin yang masih belum puas guys melihat tampilan depan Sabertruck seperti apa? seperti ini jadi gue ingetin sekali lagi tipe mobil ini bukan tipe yang umum pada di pasaran alias 125 PS alias ini itu 170 PS guys dan tentunya ini lagi di sebelah gue ini lagi beroperasi jadi yang Towing gue sebut hidrolik adalah Towing yang menggunakan nih barang seperti ini guys dan tentunya ini bukan Towing seperti biasa mungkin sudah banyak di pasaran namun kalau kita lihat di bug truck yang sebesar ini gitu kayaknya baru kita yang bikin sih dan tentunya kenapa gue disini pengen bikin menggunakan basic yang ini guys karena suatu saat nanti Fuso yang akan naik di Sabertruck ini jadi semua kalangan mobil bisa masuk kecuali kapal kali ya guys ya atau enggak pesawat terbang nggak mungkin bisa iya 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 karena ya itu jaluri aja udah beda ya guys ya tapi ini yang jelas lebar banget dan gue lagi tes lagi seberapa jarak Towingnya dari aspal menuju nih si bugnya sendiri nih guys jadi kalau ngeliat dari konstruksi ini sih udah keliatan kayak ceper banget nih jadi pengen mobil seceper apapun pasti bisa naik dan tentunya ini yang membedakan kita dengan Towing-Towing lain yang gue konstruksi adalah wilayah lebar sampingnya nih guys alias ini jadi kalau andai kata gue ada rejeki gue punya Lamborghini atau enggak customer gue ibarat butuh bantuan dari Sabertruck untuk mengangkat mobil yang lagi trouble di jalan jadi kelas Lamborghini, Ferrari supercar atau hypercar itu bisa masuk dan tentunya konstruksi seperti ini yang membuat pelek-pelek mobil kalian alias mobil-mobil yang udah basicnya lebar supercar nggak akan rusak guys karena pastinya orang udah pakai supercar pada umumnya mengganti pelek yang cukup harganya mahal 100 juta, 200 juta, 300 juta jadi gue mengamankan dengan membuat deck ini rata jadi udah bener-bener nggak mungkin kena sama sekali guys dan tentunya ini gue juga sekalian nih ajak tim media disini dan gue thank you banget buat karoseris Sparta linknya ada disini guys dan tentunya untuk Mitsubishi juga disini Teja Berlian gue ucapin terima kasih karena sudah meluangkan tempat buat tim Earth untuk mengeksposur Sabertruck dan tentunya si Merah nih udah beres akhirnya sudah trial guys di jalan nggak ada trouble si Merah udah oke semua udah gue bawa jalan dari Earth ke sini khusus untuk naik ke Sabertruck dan tentunya nanti kita lihat tampilannya seperti apa di jalan dan simulasinya seperti apa so stay tune terus aja jangan di skip-skip dan kasih tau temen kalian untuk bantu kita dengan cara subscribe thank you guys dan stay tune terus guys selamat menikmati oke waktunya gue di momen-momen yang sangat deg-degani alias ini udah pengen naikin mobil gue panggil tim media dulu Kak ayo mau naikin mobilnya dari deket di shoot juga dong biar kita kasih tau semua apa iya oh ini pencet dulu ini juga yaudah dari deket ya itu ya oke guys deal jadi ini gue langsung jalan ke mobil nih dan gak tanggung-tanggung disini di backup ada empal shoot balik lagi empal shoot ya jadi buat kalian wilayah cerbon mau foto-foto empal shoot udah trusted banget guys dan hasilnya up oke dan ini gue langsung nih naik ke oke ini gue udah stand by position guys dan mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit nih untuk memberitahu suasana kabin dan gue sorry dulu nih kalau ada kurang-kurang oke dan mobil pun sudah menyala oke ini ada yang kita kemana gitu ya waktu ini gue belum pro banget nih guys soal program yang sangat sulit tapi ini berhubung udah pede dan gue liat ini kayaknya sih gak akan sesusah yang gue pikir karena udah keceper banget juga nih tahun depan nih udah rata-rata jadi ini gue coba nih guys gue nanti ini suasana di dalam kabinnya guys ya oke tidak ada permasalahan oke oke guys kita sudah mulai naik kokil oke kamera pun jatuh oh my god karena sorry sorry guys sorry guys ini udah naik guys gue excited banget sih ini parah ini udah naik guys gokil 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 ini udah naik guys nih gue kasih tunjuk ke kalian gue gak percaya ya ini udah naik guys gue gak percaya sih kondisi berhasil banget guys udah naik udah naik oke kita sekarang lihat kondisi apakah sudah wah bener udah naik semua guys oke maju lagi oke ternyata gue disuruh maju siap 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 guys no problemo gak ada permasalahan sedikitpun dan cukup mudah terhitung gila gue gak nyangka sih ini segampang ini sih jadi tuh kalian lihat ini mobil udah naik dan gue pantengin kamera terus buat kalian untuk kalian bisa melihat simulasinya ya ini mobil naiknya seperti apa towingnya jadi buat kalian juga yang belum paham-paham betul soal towing gue kasih tau di vlog ini kenapa gue alesan memilih towing yang berbasisnya tuh hidrolik guys karena untuk ya ini balik lagi namanya mobil nih karena mobil gue ceper nih ya jarak ini tuh jadi dia tuh harus naik posisinya ke wilayah sini sedangkan nah ini sedangkan kalau mobil towing jaman dulu yang ibaratkan mobilnya itu harus naiknya dengar guys tanpa si bugnya turun ke bawah itu otomatis bumper ketemu si bugnya tuh udah otomatis nempel dan membuat banyak banget penyakit contoh bumper hancur dan kedua kita tuh jadi seakan-akan kalau emang mau ke dunia kontes guys sebelum kontes aja mobilnya udah hancur ya kan dan itu banyak banget terjadi di Indonesia dan tentunya gue dulu juga pengalaman sendiri guys ngerakit mobil-mobil yang ibaratkan demlow ya demlow road scraper itu wah gila sih penyiksaannya parah wah tapi sedangkan kalau kita lihat sekarang udah dengan adanya towing yang seperti ini bentuknya guys ini kayaknya udah oke banget sih dan gue rasa ini bakal gue bawa kemana-mana gitu doain gue aja ada kesempatan keliling Indonesia menggunakan sabertra dan mudah-mudahan juga bisa gue towing gitu guys ya dan showing di youtube channel makanya tungguin aja kita akan seperti apa bergerak jangan lupa untuk subscribe guys dan gue langsung aja mungkin ini tampilan terkeren angle terkeren menurut gue guys nih tuh wah gila sih keren banget sih si merah digendong sama gue sebutannya apa nih bokapnya ya sabertrak tuh bokapnya si merah lah gue bikin alur ceritanya begitu biar tambah familiar guys kalian lihat dan tampilannya tuh ini keren banget sih jadi menurut kalian setuju gak gue desain seperti ini dan sejarahnya adanya sabertrak gara-gara ada si anak dulu canda guys oke mungkin daripada gue ngelantur lagi gue bakal balik kameranya dan kasih tau kalian kayak gimana proses-proses towingnya oke stay tune guys ini nih proses yang sangat penting di dunia towing karena ini harus diikut ban ya biar apa biar tidak loncat concat nih si mobilnya tidak mantul-mantul dan tentunya ini ada talinya nih tali tambang ya bukan tali sembarangan ini emang proses untuk towing dan kalau kalian yang seneng olahraga mobil off-road kalian pasti sering banget melihat ini nih gunanya untuk apa oke jadi ini udah gak jadi coba-coba lagi dan posisinya tambah kelihatan bahwa ini udah bener-bener berhasil guys jadi gue juga mungkin akan habis ini gue jalan gue bawa nih si towingnya ke jalan-jalan tuh muter-muter footage-nya mudah-mudahan tim media gue dapet nih si brogit satu mudah-mudahan bisa nge-shoot dan tentunya gue ucapin sekali lagi buat kalian yang nonton thank you banget udah nungguin konten ini kedepan kita gak cuman satu unit ini doang yang kita konten ya tapi kedepannya juga bakal ada konten-konten yang lebih menarik lagi oke oke stay tune guys oke guys jadi ini yang gue tunggu-tunggu sebenernya test ride gue mau ngerasain under the cabin kayak gimana nih sebenernya ini gue berdiri doang sih di bug gitu nah gue sekalian pengen nunjukin si connya tuh seperti apa dan gue mau ngerasain ini kayak apa sih truck ini kalau berjalan tuh senikmat apa gitu ya kan gila berhasil guys oke sembari nunggu itu kru media juga sedang mencoba-coba jadi ini momen-momen yang menurut gue dadakan dan deg-degan banget guys ini gue bener-bener berasa jadi kayak orang ngompreng tau gak sih parah sih cuman ini hebat banget dan gue bisa kasih tau ke kalian rasanya gimana towing ini kayaknya sih enak sih gak ada masalah bang ngompreng bang ngompreng ngompreng gila sih momen-momen happy banget gue sekarang gue happy banget happy Paul gue balik kamera buat kalian guys oke guys kita sudah satu puteran ya ini berbunyi semua ini ada winds ada lampu safety-nya nyala dan ini fix gue kayak tarzan guys gila wah gila sih kayak partai banget gue tapi enak sih it's fun gitu maksudnya kita sudah mengkonstruksikannya semua sendiri sampai akhirnya ini berhasil dan oke sepertinya mobil tim media tertinggal jauh sekali guys jadi ini kayaknya kita harus melambat sedikit oh ternyata dari depan guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys oke guys jadi ini gunanya towing yang tadi gue bilang harus mengikatkan ban kepelek jadi jika ada gelombang jalan-jalan tau sendiri jalan Indonesia guys jadi mobil tuh gak geser-geser posisi dan tentunya ini simulannya bakal seperti ini guys jadi kalian bisa lihat oke 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 sebentar kita mau puter araf dan tentunya selamat menikmati 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 selamat menikmati